Halo guys, selamat datang kembali di Rumsa Youtube Channel Hari ini kita bakalan bahas salah satu perbankan yang cukup banyak diminati para investor Tapi juga sering memberikan profit atau capital gain di awal tahun seperti bulan Januari, Februari, dan Maret Nah, kalian bisa lihat di sisi sebelah sini, kalian bisa lihat ini adalah kinerja dari laporan keuangan bank ini guys Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa saham tersebut, yuk kita langsung masuk di calon Oke guys, jadi sekarang teman-teman sudah bisa lihat ada salah satu saham perbankan yang cukup terkenal dengan dividend yieldnya Nah, saham perbankan tersebut yaitu BJTM Salah satu saham yang cukup terkenal di kalangan income investor nih guys Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu income investor Income investor itu adalah investor yang mencari profit melalui dividend Dan BJTM ini merupakan salah satu pilihan mereka Karena dari tahun 2018 BJTM itu sudah rutin yang namanya bagiin dividend Nah, di sini saya sudah punya datanya Kalian bisa lihat, dari tahun 2018 BJTM ini sudah bagiin dividend Sampai tahun 2022 dan dividend payout ratio dari BJTM itu selalu berada di atas 50% Dan dividend yield terakhirnya aja 6,9% Padahal Indonesia lagi nurunin suku bunga Dan itu terakhir itu suku bunga kita itu sempat cuma di 4,5% Tapi BJTM bisa kasih 6,9% Nah, di sinilah banyak income investor itu suka Karena mereka suka membandingkan Kalau misalnya deposito bank aja cuma kasih 4,5% Kenapa nggak saya taruh di BJTM aja Nah, tapi kan kalau kita taruh di BJTM Kan pasti ada yang namanya risiko capital loss Nah, mari kita cek BJTM Selama dari tahun 2021 sampai hari ini Kalian bisa lihat BJTM itu berada dalam satu zona sideways guys Nah, inilah yang disukai oleh para income investor Sahamnya sideways, dividennya besar Oke, nah guys Hari ini kita bukan mau bahas mengenai dividen dari BJTM Tapi hari ini kita mau bahas mengenai potensi capital gainnya si BJTM guys Nah, jadi setelah kita tahu bahwa BJTM ini akan rutin bagi dividen Kalian bisa lihat BJTM itu rutinnya bagi di Ada yang bulan 2, bulan 5, dan bulan 3 Paling banyak di bulan 5 atau bulan Mei Dan kita bisa lihat bahwa BJTM ini Kalau kita mau ambil secara monthly chart Apa yang akan kita bahas hari ini adalah BJTM ini merupakan salah satu saham Yang di awal tahun itu sering naik guys Nah, let's see ya guys Kita mulai dari tahun 2013 2013 aja kita udah bisa lihat BJTM Januari, Februari, Maret Dia udah berhasil naik 3 bulan pertama Tahun 2014 juga sama Januari, Februari, dan Maret Tahun 2015 kalian juga bisa lihat Januari, Februari, Maret Nah, dari 3 tahun 2013 sampai 2015 aja 3 bulan pertama BJTM itu selalu naik Lanjut, 2016 Januari, Februari Akhirnya Maret masih naik Tapi dilanjut, mungkin Ada good news atau sentimen positif Yang buat BJTM di tahun ini tuh naiknya kenceng banget Akhirnya Agustus tuh gila banget naiknya Volumenya juga besar banget Tapi kita coba lanjut ke tahun 2017 Di sini kita bisa lihat Januari, Februari, Maret Sampai kali ini April itu sempat ditakai kenceng banget Kemudian 2018 Anjlog Kita bisa lihat setelah ini Anjlog Oke, kita lewatin 2019 kita bisa lihat Januari, Februari, Maret Anjlog lagi 2020 kemarin sempat kena pandemi Jadi wajar banget dia Anjlog Nah, 2021 udah mulai balik nih Dia udah mulai balik Januari, Februari Cuma sampai Februari Dan 2022 kemarin Kalian juga bisa lihat Januari, Februari, Maret, April Nah, kita melihat Di tahun 2023 ini Seharusnya ada potensial buat si BJTM ini kembali testing resistennya di area 830 Oke, kita balik di one day chart Kita balik di one day chart Nah, ini adalah zona di mana si BJTM itu sideways guys Oleh karena itu tim masih melihat bahwa tahun ini Ada kemungkinan besar si BJTM itu bisa balik untuk testing resisten di area 825 Nah, jadwal pembagian dividennya memang belum kita ketahui Tapi, teman-teman bisa lihat 3 bulan pertama Januari, Februari, Maret Itu bisa jadi salah satu momentum terbaik buat si BJTM Dan teman-teman bisa lihat Momentum BJTM itu biasanya terjadi sebelum dia bagiin dividen Ya, jadi dividen BJTM itu memang terkenal besar Tapi kalau setelah pembagian dividen Sahabannya biasanya udah mulai turun bertahap guys Oke Nah, jadi inilah salah satu emiten yang kita rasa punya potensi Di awal tahun Dan buat teman-teman tetap ingat Tetap do your own research Kalau Anda setuju dengan pendapat saya Boleh lakukan analisa, trading plan Kalau kalian nggak setuju, ya kalian skip aja Oke? Di satu sisi, kita bakalan melanjutin secara teknikal saat ini Si BJTM ini kan memang udah keluar dari zona downtrendnya Waktu di area ini Nah, kita coba tarik Nah, kita coba tarik dengan titik yang berbeda Kita bisa mendapatkan bahwa BJTM ini Udah atau baru saja keluar dari zona downtrendnya Di 27 Januari Dan buat teman-teman yang memang tertarik buat masuk Kita melihat bahwa BJTM ini cocok buat entry itu Berada di zona ini 7.30 Ya, atau kalau teman-teman takut ketinggalan Kalian boleh yang namanya nyicil bertahap deh Ya, kalau ada pertukaran 7.40 aja udah bagus sebenarnya Atau kalau mau kalian masuk di 7.50, 7.55 Dengan not yang lebih kecil It's okay Selama dia itu nggak turun di bawah garis downtrend lain ini lagi Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah tau salah satu emiten Yang bisa memberikan potensi cuan di awal tahun ini Tapi tetap ingat Yang namanya pasar saham itu pasti tetap ada resikonya Jadi, tetap do your own research sebelum membeli saham tersebut Dan buat teman-teman yang hari ini punya pertanyaan Kalian boleh langsung komen di kolom komentar Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian Thank you for watching See you on the next video Thank you